Halo semuanya, selamat datang kembali di review reaction Gogo Sentai Bokenjer episode ke-17 Jadi ya tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke videonya aja, let's go Waduh apa nih, tiba-tiba udah langsung bertarung lawan si Shizuka Terahkan cermin ini, oke Apakah itu preciousnya? Cermin iblis legendaris, oke Mampu menyegel yokai Yokai itu hantu ya Yaiba, oke Yaiba dan Shizuka beneran langsung turun tangan Wah, asik nih kalo Yaiba udah turun tangan tuh Wuh, apapun yang terjadi precious ini tak akan kesterakan Berarti semengerikan itu, wad, ada segi yang jarang Gak sama, aku menemukan, what the heck Wah, ini fiksi Kayaknya fraksi baru Tag 17, cermin Ashu Wah, anjir Oh, wah gila, ini keren sih konsepnya Ninja ya, baru kali ini aku melihatnya Hah? Anjir Anjay, what the heck, black Dari depanmu Buka aja di basoka Oh, cerminnya Aku gai Dan ini yoga Cermin itu milik kami Itu ngaku-ngaku Atau emang dia pengen preciousnya nih Untuk membawa kembali ke jaman Ashu Ini siapa lagi? Biarkan mereka menyimpan cermin ini untuk saat itu Tuh kan mereka tidak mirip jari atau gordong Kalian lebih baik tidak mengganggu cermin itu Oh, ini nih Ini siapa lagi? Nah, tadi dua monster tadi tuh Ngelihat dia langsung kabur coy Wah, cerminnya langsung disimpen Wah, ngilang anjir Pakai staff gitu Jangan terlibat dengan mereka What? Mereka adalah Ashu Apa ini bentuk kehidupan evolusi yang melampaui manusia? Ini pertama kalinya Ashu dikonfirmasi dalam catatan SGS Nah, tapi si orang misterius itu emang kayak udah kenal sama Ashu ini loh Dan kayak pengen ngehentiin mereka lah Apa mereka mau menyebabkan? Lah, iya, cerminnya apa di situ cu? Satu-satunya masalah hanya si orang ini ya kayaknya Oh, anjir Langsung ke tangkap dua-duanya Takauka Oke, nama orang misterius ini Takauka Iya Waduh Waduh Si Natsuki lawan si siapa ya tadi? Namanya Gai kalau gak salah Buset Waduh Oh Bukti orang pilihan Oh Mereka tahu gelang si Natsuki Wah, sumpah diambil Dia udah bilang tidak kalau dia bukan Ashu Oh, dia cuma manusia biasa Takauka Eiji memburu Ashu Di masa lalu, Ashu dibuang ke dunia antar dimensi dunia iblis Tapi beberapa Ashu tinggal disini Dan memburu mereka adalah tugasku Gai dan Hyuga mencoba untuk membuka jalan ke dunia iblis Oke Jadi mereka mengincar cermin Dan cerminnya itu punya kekuatan untuk menghubungkan dimensi Manusia memperlukan kami sebagai yokai dan iblis Lah Bukannya emang iya Ya intinya sih mereka pengen balas dendam sama manusia sih Kunci untuk membuka jalan itu membutuhkan darah manusia Jika Ashu bangkit kembali Anjay ini semua salah kalian Ya sih Padahal udah dikasih tahu dari awal kalau Lu semua tuh gak usah ikut campur Wow Menghancurkan Gai takbirku Makanya anjay Wow matanya hijau Oh itu cara dia ngedeteksi Ashu ya Sumpah ya Si Natsuki ini dari beberapa episode terakhir selalu terlibat dalam konflik utama Wah Oke ini ritual pemanggilan Ashu lagi Keturunan Takauka Oke jadi Takauka itu bisa dibilang kayak marga ya Oke kali ini musuhnya cuma beneran berdua ini doang ya Dan by the way ini harusnya namanya dia Eiji Karena tadi kan Takauka itu bisa dibilang kayak nama marganya Cerubu seperti ayahnya Wah anjir Yang ini bentuknya kayak gorila gitu loh Oh mau pada keluar Ashunya Ashu yang lainnya Wah seriusan mau pada keluar Oh anjir apa ini Warna orang Oh harimau Oh anjir ngeluarin api Beset Oh Inaru Kemono Rei Ikari no Oh dia namanya Rei Menurut warna iblis yang paling jahat dari semua Ashu Oh anjir Langsung ngajar para bukenjir Oh mau keluar lagi Oh anjir banyak yang mau keluar Waduh Gak ada yang bisa lawan Rei Anjir Anjir Ini Oh Ini cuma pakai jadi Super Formation doang ya Alias Super Daibouken Apakah Ultimate Daibouken dipakai kalau ada musuh yang bisa terbang aja Tidak kalah Super Daibouken Dan ini si Takaoka lawan Rei sama Gai Seorang diri doang Oh Oke cara ngilangnya keren gitu Nah ini dia Sumpah gua paling suka ngeliat Ultimate Daibouken Karena menurut gua Ultimate Daibouken tuh helmnya tuh cakep banget Wow Shit keren banget coy Ultimate Blaster Dan Kita akan ngeluarkan Phoenix lagi Wow Pasti auto kalah sih Oh anjir Takau karyu Kemusnah jiwa asu Oh Jadi kalau udah kalah tuh Jiwanya bakal bebas Dan harus disegel sama si Eiji Aku hanya punya satu tujuan dengan asu Anjir Aku takau ke Eiji Bumbur asu Gayanya keren sih Gua suka Dan ya Itu dia reaction untuk episode 17 Dari Gogo Sentai Bokenjer Seriusan Ini episode yang Gua gak sangka-sangka juga sih Setelah sebelumnya itu Kita punya 3 fraksi ya Ada Dark Shadow Ada Gordom Ada Jaryu Dan kali ini Kedatangan fraksi baru lagi yang bernama Asyu Asyu ini Kalau dari tadi dibilang sih Motifnya itu lebih ke arah yokai Atau hantu-hantu legenda gitu loh Jadi sebenernya bisa dibilang juga Kalau Asyu ini adalah Makhluk hidup yang udah ada dari masa lalu Cuma Oleh para manusia itu Mereka disegel Dan yang tersisa itu cuman dua Ada Gai Yang bisa gua bilang sebagai pemimpinnya Dan satu lagi itu Itu yang warna hitam ya Yang kalau menurut gue sih Motifnya berdasarkan Gagorila sih Jadi mereka berdua itu Ngincer sebuah precious yang bernama Cermin Iblis Dimana Cermin Iblis itu bisa menghubungkan antar dua dunia ya Atau antar dimensi lah Dan mereka berdua itu Pengen memanggil kembali teman-teman Asyu mereka Karena gangguan dari Bokanjir Pada akhirnya ya Mereka cuman berhasil memanggil satu orang Yaitu yang bernama Ray Kalau dari motifnya ya Kalian bisa lihat sendiri lah Itu kayak singa atau harimau orang gitu loh Dan katanya si Ray ini bisa dibilang yang paling jahat dari semua Asyu Entah kenapa ya Arc ini tuh ngingetin gue Dengan Arc kedua dari Ghostsager Dimana di Ghostsager itu Kita kedatangan Ghostsainite Dan dia itu cuman punya satu tujuan Buat ngalahin monster yang kayak ngerusak bumi Nah kali ini Di Bokanjir Kita kemunculan satu karakter yang bernama Takau Kaiji Dan tujuan dia ya udah jelas Cuman buat ngebunuh para Asyu Jadi apakah si Eiji ini nantinya bakal berubah jadi Bokanjir Tapi sejauh yang gue lihat sih Kayaknya si Eiji ini gak ada hubungan sama sekali dengan SGS deh Dia itu bener-bener pure pemburu hantu aja Pemburu yokai atau pemburu Asyu Oke jadi kayaknya cukup segitu aja untuk review episode 17 Dari Gogo Sentai Bokanjir Sekali lagi terima kasih banyak buat yang udah menonton Dan sampai berjumpa di video-video berikutnya Bye bye Ciao